Al-Fatihah Di mana anak-anak famili mereka berada Di mana orang tua mereka berada Maka safar Ataupun mudik Adalah sesuatu yang Yang lumrah untuk orang-orang yang Merantau jauh Orang-orang yang berada di luar daerah Maka Jangan sampai mudiknya kita Safarnya kita Hanya safar-safar yang biasa Hanya mudik-mudik Segedar mudik Tapi kita ingin mudik kita Safar kita adalah safar yang Bernilai dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka ikhwat al-iman A'azinallahu wa'ayyakum ketika kita bersafar Jangan lupa Adab daripada safar-safar itu sendiri Karena Islam sudah mengajarkan Bagaimana Agar kita bisa bersafar Dengan baik Bersafar dengan penuh adab-adab yang islami Ikhwat al-iman A'azinallahu wa'ayyakum Maka Yang pertama adalah Tentu niatkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kita niat bersafar Kita niat mudik Adalah untuk bersilaturahim Untuk mengunjungi Orang tua kita Untuk mengunjungi Saudara-saudari kita Untuk supaya kita Senantiasa Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rahmat serta barokahnya Maka Perhatikan niat Niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Agar safar kita pun Bernilai pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Jangan lupa Untuk berdoa Sebelum kita bersafar Berdoa kita keluar rumah Kemudian berdoa Ketika naik kendaraan Dan perbanyaklah doa Ketika kita bersafar Doa apa saja Doa daripada kebaikan dunia dan akhirat Karena diantara Waktu yang mustajab Waktu yang Allah Tabarokah wa ta'ala Berikan ijabah Doa-doa kita adalah Ketika seseorang itu bersafar Maka perbanyak doa Dikir Jangan kita Hanya termenung Membayangkan yang tidak-tidak Ya Maka perbanyak Basahi bibir-bibir kita dengan Berdikir pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Ikhwatul iman A'azzinallahu wa iyyakum Ketika bersafar Tentu banyak godaan Ya Maka diantara hak mata kita adalah Ghaddul basar Menjaga pandangan Sekemampuan kita Ya Jangan kita malah Mengumbar pandangan Dikarenakan Dikarenakan safar Banyak godaan Kanan-kiri Yang depan belakang Penuh dengan godaan syaitan Maka tundukkan pandangan kita Dengan Sekemampuan kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang memerintahkan hal tersebut Baik kaum mu'minin Maupun kaum mu'minat Kemudian Yang penting Jangan sampai kita meninggalkan Solat lima waktu Atau hanya sekalipun Jangan Maka perhatikan Solat ini Karena Tiyangnya agama Jangan sampai kita bersafar Ingin pahala Ingin kebaikan Namun di selain ini Kita pun bermaksiat Dengan meninggalkan Salah satu rukun Islam Yaitu Solat Kemudian Bagi anda yang bersafar Dalam keadaan berpuasa Maka boleh bagi anda Berbuka puasa Namun boleh pula Anda untuk Melanjutkan puasa anda Silakan Ketika anda kuat Dan anda mau untuk Melanjutkan Siam anda Puasa anda Maka Tafadol Silakan Namun ketika anda tidak kuat Kemudian anda ingin berbuka Maka pun dipersilakan Yang penting Ketika anda tidak berpuasa Maka gantilah di Waktu yang lain Ikhotel iman A'azzinallahu wa'iyyakum Kemudian yang selanjutnya Adalah Jangan lupa Ketika anda Beramai-ramai Dalam bersafar Ada satu grup Ataupun rombongan Tunjuk salah satu dari mereka Untuk menjadi Seorang pemimpin Ataupun ketua Karena diantara Ada bersafar adalah Adanya seorang ketua Ketika ber Berkelompok-kelompok tersebut Maka pilih Maka pilih Salah satu Amir Ataupun Pemimpin Dalam Safar tersebut Sehingga ada yang memantau Ada yang bertanggung jawab Dan akan Menjadi hal Kebaikan Di sisi Allah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ikhotel iman A'azzinallahu wa'iyyakum Maka mungkin inilah Beberapa tips Agar Safar kita Ataupun mudik kita Bernilai Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sekedar mudik biasa Bukan sekedar mudik tahunan Namun juga kita bisa Meraih pahala Dalam Safar tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh